Halo teman apa kabar DME Connect kali ini saya akan membuat tutorial install driver universal DMX dari DME Connect pertama kita harus tancapkan dulu universal DMX nya seperti ini dia belum terinstall kemudian kita buka ini eh jadi eh dapat file seperti ini ya ini berdua ekstrak seperti ini kita buka di sini kita ke driver kita klik ini nah ini kita tinggal pilih Windows nya pakai yang mana jika 64 bit kita klik ini 64 bit klik oke nah install tunggu beberapa saat kemudian hai hai oke ini sudah terinstall ya kita bisa cek disini device manager Hai device manager ya kita klik disini universal DMX ya eh DMX Connect ya oke driver sudah terinstall kita coba cabut ya cabut pasangkan lagi berarti nah berarti sudah Hai berapa namanya Hai terinstall driver nya kemudian kita ini ya haiwan sigue Clay Hai Inggris ya Hai masukkan passwordnyaравля hai 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 kehikti ah Hai Keh- redd obesity oke ini disini universal dmf nya nyala ya kita cabut mati ini berarti bisa sudah terhubung kita bisa tes dmf disini ini 1,2,3,4,5,0 10 channel untuk tes dmf bisa jika kita naikkan ini maka pada led di universal dmf akan menyala oke kita gak perlu setup apa-apa disini kemudian universal dmf bisa terhubung dengan software apa aja yang support acn atau artnet tapi untuk terhubung dengan artnet anda perlu install microsoft loopback disini perlu install ini jika apa namanya anda belum install anda harus install caranya kita buka device manager device manager device manager nah disini ini saya pakai Windows 7 ya tapi gak jauh beda kok kita ada banyak di google dan di youtube banyak atau di website saya juga website dmf juga sudah ada cara installnya nah 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 disini kita eee apa cari ini network adapter ya tunggu kita beli ini microsoft dan disini microsoft loopback kalau di windows 10 atau windows 8 km eh microsoft km loopback adapter ya ya tinggal klik dan eee ikutin prosesnya karena saya udah install jadi saya gak perlu saya cancel ya oke kemudian kemudian saya akan eee kita perlu membuat IP disini ini eee saya buat seperti ini bebas aja sebenarnya terserah misalkan eee saya 1 0 1 1 1 1 1 10 ya oke 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 kemudian saya akan coba eee pakai magic games ya oke 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 nah ini sudah terhubung eh sebenarnya sangat mudah Anda hanya perlu setup disini setup network kalau bisa samain gak masalah misalkan tadi ini atau enggak yang penting eh tapi biasanya saya bikin tapi enggak juga tadi enggak masalah ya nah tinggal disini kita setting arknet atau saja disini ya kemudian oke kemudian oke ya atau nih acanya jadi nyala ya kita matikan nah dia sudah nyala kalau eee kita harus matikan dulu ya kita lihat nah disini eh universal dmf eh matikan eh disini bisa dinyalain kalau ccn hidup ya oke ini eee kita stop nah dia akan berhenti ya oke oke kemudian saya akan coba hubungkan dengan eee titan one disini ada gak ya oke saya coba pakai titan one sebentar agak lama titan one ya hmm lumayan berat hai Hi hai hai ini tetan ruang saya coba saya coba saya coba saya coba saya coba kita lihat disini berarti ini sudah terkoneksi dari cara koneksinya kita tinggal disini sistem ya save disini kemudian di dmf disini kita ini apa ini artnetnya ini artnet ya itunya sebenarnya kosong seperti ini defaultnya sebelum kita setting kalau belum pernah disetting misalnya seperti ini kita tinggal klik ini seperti itu jadi sudah terkoneksi seperti itu sangat mudah universal dmx bisa dihubungkan dengan software lain khusus yang untuk koneksi dengan artnet kita harus install microsoft sebenarnya kita pun gak masalah tapi harus punya apa namanya konektor untuk apa rc45 kita bikin direkayasa agar si komputer mentransfer data ke microsoft seperti itu dan jangan lupa untuk subscribe video-video dari channel kami agar anda bisa mendapat video terbaru dari kami oke gitu aja terima kasih demaconek oke